Berikut ini bursa transfer Liga 1 terbaru untuk hari ini Bayangkara FC resmi melepas salah satu pemenasinya, yaitu Chrislan Henry Tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya dikabarkan tengah bernegosiasi dengan tim biru tengah PCS Semarang Untuk mendatangkan Alpenra Dewanga Persibandu dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain bertahan tim Nasingapura, yaitu Jul Karnain Pemain berusia 27 tahun ini, saat ini bermain di Lion City Sailor Tim Laskar Sambernyawa Persisolo dikabarkan sedang berkomunikasi dengan pemain asing pinjaman Persibandu Yaitu Levi Madinda Tim Super Elja PSS Leiman dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain PSS Semarang, yaitu Septian David Maulana Tim Elite Liga 1 Indonesia, yaitu Arema FC, dikabarkan akan meminjam pemain bertahan Persija Jakarta, yaitu Akbar Arajunesya Tim Singoe dan Arema FC, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain berkebangsaan Amerika Serikat milik Persela Lamongan, yaitu Jonathan Kampabel Tim Biru Tengah PSS Semarang, resmi melepas salah satu penjaga gawangnya, yaitu Shaipul Samsudia Tim Super Elja PSS Leiman, resmi mendatangkan pemain asing berpaspor Sudan Selatan, yaitu Azakriak dari Liga 2 Australia Madura United, resmi melepas salah satu pemain asingnya, yaitu Junior Brandao Kebayangkara FC, dengan status peminjaman Tim Ibu Kota Persija Jakarta, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia, yaitu Nathan Johan, yang bermain di Liga Inggris Bayangkara FC, dikabarkan tengah mendekati pemain Persibandung, yaitu Rezaldi Hehanusa Terima kasih telah menonton!